Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube ketemu lagi dengan saya di channel tv vetani jangkat oh iya teman teman channel ini sudah ganti nama dari sebelumnya channel vetani milenial diganti menjadi channel tv vetani jangkat baiklah teman teman pada video kali ini saya akan mempraktikan tetap menunjukkan pada teman teman bagaimana cara kita melakukan sambung pucuk pada tanaman kelingkeng sebelum kita melakukan penyambungan pada tanaman kelingkeng ini ada beberapa peralatan atau bahan yang perlu kita sediakan yang pertama gunting kemudian yang kedua pisau kater atau pisau okulasi yang penting pisaunya masih tajam atau baru lalu untuk sungkupnya nanti kita gunakan plastik pe05 atau plastik es kemudian untuk pengikatnya saya sering menggunakan plastik pe05 ini juga karena sifatnya fleksibel gampang untuk ditarik ketika melakukan pengikatan teman teman harus menyediakan entres ini adalah jenis kelingkeng kuangrai kelihatan kelingkeng ini teman teman sifatnya genja selalu berbuah kemudian daging buahnya tebal dengan biji yang kecil kemudian tidak terlalu berair sebelum kita lanjutkan jika teman teman menyukai video ini silahkan like komen share dan subscribe channel ini karena dengan subscribe channel ini dan menekan lonceng notifikasi teman teman akan selalu mendapatkan video video terbaru dari saya tentunya yang unik menarik dan inspiratif terima kasih yang sudah subscribe oke kita langsung pada prosesnya tonton terus video ini sampai selesai sebelum kita melakukan penyambungan daun dari entres ini kita buang terlebih dahulu ini ada beberapa mata tunas jadi kita bisa mengambil dua mata tunas jadi yang paling atas kita buang saja nah kita ambil nanti satu dua dua mata tunas kemudian yang disini kita potong untuk penyambungan nantinya cukup seperti ini teman teman kemudian langsung pemotongan batang dari bibit biji ini kemudian kita rapikan lalu kita belah belah di tengah teman teman ya kemudian entresnya kita iris seperti huruf V seakan satu kali irisan yang kebawahnya kita rapikan lalu untuk menyambungnya usahakan semua yang lepas kulitnya pada entres akas masuk pada batang bawahnya dan kulitnya usahakan menempel ke semua sisi ini kebetulan karena entresnya sama besar dengan batang bawah jadi bisa menempel bagian kiri dan kanan setelah ini kita ikat usahakan mengikatnya yang rapi ya teman teman agar tidak ada sirkulasi udara yang masuk diantara celah-celah sambungan biasanya kalau ada sirkulasi udara pada sambungan ini atau kambiunnya cepat mengering teman teman lalu kita tarik dan kita kunci terakhir kita sungkup dan kita ikat katanya tidak terlalu kuat selesai selesai teman teman insyaallah dalam waktu 2 hingga 3 minggu ke depan entres ini akan mengeluarkan tunas muda itu artinya sambungan kita berhasil setelah kita melakukan penyambungan ini kita letakkan di tempat yang teduh baiklah teman teman demikian video kali ini tentang cara melakukan penyambungan pada tanaman kelingkeng mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai silahkan subscribe bagi yang belum subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh